Nopek ngasih kabar sama Livi main video klip sama pangeran Jawa, Denny Caknan. Nopek Novian kasih tau sama Livi Renata. Sang adik Livi Renata diajak Denny Caknan syuting video klip di Ngawi. Livi Renata tersedia tapi sama sang kakak Nopek Novian, kata Livi Renata, wajib kita tunggu syutingnya Livi Renata dan kakak. Livi Renata belakangan ini terlihat sangat dekat dengan seorang komika bernama Nopek Novian. Di Youtube saja, ada banyak video kolaborasi antara Livi dengan Nopek, baik yang diunggah oleh Livi sendiri maupun yang diunggah oleh Nopek. Saat ditanya oleh Denny Sumargo di podcastnya, Nopek sendiri mengaku tak ada hubungan spesial melainkan Murni hanya pertemanan saja dengan Livi Renata. Ia menganggap Livi sebagai adik sekaligus besti bagi dirinya. Pantas, seperti apa sih kebersamaan antara Livi Renata dengan Nopek Novian? Ini dia beberapa potretnya buatmu. Seperti inilah kebersamaan Livi Renata dan Nopek Novian. Diungkap Nopek pada Denny Sumargo, hubungan pertemanan keduanya berawal dari sebuah proyek film. Merasa nyambung, pertemuan keduanya pun terjalin akrab hingga kini. Selain karena nyambung, Nopek juga tak menampik jika pertemanan dengan Livi terus terjadi karena AdSense. Saat berkolaborasi, diakui Nopek penghasilan AdSense dari Youtube selalu meningkat dan pastinya menguntungkan bagi keduanya. Meski begitu, banyak pengalaman baru didapatkan oleh keduanya saat menjalin pertemuan itu sendiri. Bersama Livi, Nopek sempat merasakan makan makanan mewah dan jalan-jalan ke PIK yang belum pernah dirasakannya. Bersama dengan Nopek, Livi juga sempat merasakan nongkrong di warkop hingga dating di warung Kelontong. Saking bestinya, Livi tak segan memeluk Nopek lho. Ia juga karena berkunjung ke kos Nopek yang terkenal murah tersebut. Ada banyak hal yang mendasari seseorang menjelin hubungan dengan seseorang lainnya. Seperti Livi, Renata, dan Nopek, Novian misalnya, meski bisa dibilang berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bisa berteman baik hingga menjadi besti. Jerem Paulin dan Livi, Renata baru-baru ini tur keliling sekolah Bina Bangsa School. Menurut Livi, Jerem takjub ketika melihat fasilitas di sekolah lamanya tersebut. Jerem Paulin takjub melihat fasilitas Bina Bangsa School, tempat Livi, Renata pernah bersekolah. Hal ini terlihat dari vlog Livi yang diunggah di Youtube pada Senin 13 Februari. Jerem dan Livi rupanya sempat mengelilingi sekolah Bina Bangsa. Menurut Livi, Jerem terus terkesiap ketika melihat sekolah lamanya itu. Dari tadi, we have been touring the school with kak Jerem, and he's been like gasping at everything. Dari tadi, dikit-dikit kayak, hah? Hah? Gitu? Beber Livi. Kalau mengobrol empat mata dengan Livi, Jerem pun mengakui bahwa menurutnya sekolah Bina Bangsa sangat mengagumkan. Jerem menyoroti fasilitas sekolah yang sangat lengkap. BBS PIK ini gila banget, tutur Jerem. Apa? Really? Tanya Livi. Fasilitasnya gila, sahut Jerem. Lebih lanjut, Livi sempat mengira bahwa Jerem hanya baru pura-pura takjub kalau melihat-lihat sekolah lamanya. Namun, Jerem menegaskan bahwa dirinya memang benar-benar dibuat takjub dengan sekolah tersebut. You know, I really talk that has we fighting it. Like the reaction. Cuma kayak, wah, really? Padahal dia kayak, ah gue udah be aja deh. Gitu lho. Beber Livi. Sambil tertawa, Jerem pun membantah hal tersebut. Menurut Jerem, sekolah Bina Bangsa bahkan bisa dibilang lebih bagus dibanding sekolah internasional lain. Enggak, ini sekolah gila. Jadi tadi I ngobrol sama beberapa staff, mereka katanya dulu juga sekolah di internasional. Tapi dibandingin ini, ini gila. Terang Jerem. Lebih lanjut, Livi mengaku bahwa fasilitas sekolah tersebut kini lebih lengkap dibanding saat dia masih menjadi siswa di sana. Kini sekolah tersebut bahkan sudah dilengkapi dengan trampoline perk. Soalnya, the last time I went here, terakhir aku kesini juga ini gak sebagus itu lho. Maksudnya kayak gak lengkap lah. We don't have the trampoline. We don't have the playground. And kita gak punya trampoline, kita gak punya playground. Tekas Livi. Sering disebut friend with benefit, pasangan Livi Renata dan Nopek Novian kini kontennya selalu ditunggu para fansnya. Banyak warganet menilai pertemanan Livi Renata dan Nopek Novian terbilang unik karena berbeda latar belakang. Bahkan kini Livi Renata di sejumlah kesempatan sering ditanyakan orang tentang keberadaan Nopek Novian, begitu pula sebaliknya. Tak sedikit juga warganet yang menjodoh-jodohkan Nopek dengan Livi karena menurut mereka serasi. Nopek Novian mengungkapkan hal tersebut tidaklah mungkin seperti langit dan bumi. Karena latar belakang Livi Renata yang berasal dari keluarga yang kaya dan dari beda agama. Pasangan sahabat ini pun menjadi sorotan warganet karena di salah satu kontennya Livi Renata ngajak nikah Nopek Novian secara terang-terangnya. Nopek pun terlihat salah tingkah dan meninggalkan Livi. Jadi, I ada ide kan? Kan I di ship terus sama kamu. Mending I ship sendiri sama you. Nikah yuk? Kata Livi dikutip dari Youtube Livi Renata. Mendengar ajakan nikah Livi Renata, Nopek pun langsung pergi meninggalkan Livi yang sebelumnya duduk berdua di sofa. Livi pun dilihat tertawa puas melihat ekspresi Nopek yang salah tingkah. Alasannya Livi karena dirinya kesal karena selalu dijodoh-jodohkan oleh warganet. Abisnya aku disipin mulu, katanya my mom tuh gini. Kalau you tuh diledekin sama orang, you tuh ledekin dirimu balik. Biar mereka tuh gak tambah ledekin you. Ini sebabnya lawan balik. Ungkap Livi Renata. Sementara itu diketahui saat ini Nopek Novian memiliki kekasih bernama Yulia Lorena. Nopek mempublikasikan kekasihnya tersebut pada akhir tahun lalu. Konten Livi Renata yang mengajak nikah Nopek Novian ini pun mendapat banyak komentar dari warganet. Ada yang setuju, namun ada juga yang tak setuju. Salut sama pertemanan mereka, semoga mereka berjodoh. Komentar, Cahya Salika. Khusus konten doang mereka cocok, sejatinya dia sudah cocok dengan Mbak Wedok Blora. Komentar, Sahrizal. Serasi dalam bersahabat, gak dalam percintaan, feeling gue akurat, komen Andreas Chandra. Pasangan yang gak pantas bersatu tapi harus bersama biar semesta terhibur. Komentar, Guntur Pranomo. Ada kabar dari Nopek Novian mobil barunya Nopek. Mobilnya lecet lagi, putar balik mau berangkat kerja. Dapat nasihat dari Yulia, ibu negara, satu komedian yang bernama Nopek Novian saat ini sedang naik daun. Gaya omongan yang natural selalu menggocok perut para penontonnya. Terlebih, ketika ia berteman baik dengan Livi dan Nata. Hal itulah yang membuat popularitas Nopek semakin meningkat. Kan hal tersebut saat ini Nopek pun bisa menghasilkan banyak pendapatan. Tak heran, jika baru-baru ini ia diketahui telah membeli mobil baru. Penasaran seperti apa? Inilah potret Nopek Novian ketika membeli mobil mewah pertama. Ketika berada di kampung halamanya, diketahui bahwa Nopek membeli sebuah mobil mewah. Mobil tersebut berwarna hitam dengan harga hampir menyentuh angka 700 juta rupiah. Beginilah momen ketika mobil yang dipesan Nopek tiba di rumahnya. Terlihat Nopek sangat antusias. Ini merupakan mobil pertama yang ia beli secara cash dari hasil diri payahnya sendiri. Meskipun sedikit menguras tabungan, Nopek mengaku senang karena bisa membuat orang-orang terdekatnya bahagia dengan mobil tersebut. Nopek dan orang tuanya berharap untuk kedepannya tidak perlu menyewa kendaraan lagi jika akan berpergian jauh. Sesaat sesudah tiba di rumah, mobil tersebut langsung dicuci dengan air bunga dan dilanjutkan dengan acara saweran kepada saudara dan tetangga. Beberapa hari sebelum membeli mobil, Nopek sendirilah yang pergi ke dealer mobil untuk mencari mobil idamannya itu. Ketika itu, ia ditemani orang tua, pacar, dan juga beberapa kerabat terdekatnya. Ini momen Livi Nopek dipertemukan sama Mami Susan Nopek panik berlebihan. Nopek-Novian lagi makan bakso di rumah opanya Livi. Tiba-tiba Livi renata bercandain Nopek ngajak nikah sama Nopek-Novian. Nopek tegas menolak ajakan Livi, ngajak Nopek Nika Livi Renata tertawa terbahak-bahak. Kamedian Nopek-Novian akhirnya bertemu dengan ibundanya Livi Renata. Diketahui bahwa Nopek berteman dengan Livi Renata usai menjalani proyek film bersama. Mereka makin dekat dan disebut-sebut sebagai kakak adik. Bahkan, ada juga netizen menjodoh-jodohkan mereka. Seperti apa momen Nopek dan ibunda Livi? Simak artikelnya ini sampai selesai ya. Baru-baru ini ibunda Livi Renata mengunggah momen kebersamaannya dengan Nopek-Novian di Instagram. Susana Raharjo, ibunda Livi senang bisa bertemu dan berkenalan dengan Nopek. Yang menilai jika sosoknya sangat lucu dan santun. Senang, akhirnya bisa bertemu dan kenalan dengan bocah satu ini. Anak muda yang lucu dan santun. Semoga semakin maju dan sukses ya. At Nopek-Novian Kata Susan dalam sebuah keterangan di Instagram. Mbak Mi Susan mengunggah dua potret di Instagramnya. Potret pertama, Nopek dan Ibu Livi Renata. Terlihat jika Ibu Livi Renata itu memegang pundak Nopek sambil tersenyum. Sementara Nopek hanya tersenyum lebar. Kemudian potret kedua, ada Livi Renata berada di tengah. Livi berekspresi datar dengan gaya dua jarinya. Sementara Nopek dan Ibu Livi Renata tersenyum lebar.